Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramukoh tukang donat dari parung hijau terjuang di semesta saya mau membahas apa ya Oh ya ini kalau saya naik angkot jurusan Bogor parung ngomong tapi naiknya dari desa wisata di sini 5 menit jalan kaki ke desa wisata yang dulu jadi kantor saya itu yang tujuh hektare danau itu loh terus naik angkot di pinggir danau itu ke parung lima menit kira-kira ongkosnya 3000 apa tuh buat saya udah makan masih siang awet mau nyarap saya itu istri saya lagi ngomongin pokoknya intinya pengajian rutin dari Rabu pengajian dari Rabu supaya dateng ibu-ibu gitu loh maksudnya biasa cepet ah wih jadi kalau saya naik angkot wistala suwira ngikutin siap-siap makannya masih uduk jam 8-9 sih sampai jam 11 tuh saya perlu PCR nggak ngangkot kan moda transportasi pakai PCR saya tulis ah erik erik luhut erik luhut luhut diduga terlibat bisnis tes PCR lewat perusahaan GSI terus bisnis.com tersangkut kasus syarat tes PCR untuk naik pesawat ini penjelasan erik tohir dan luhut hehehe kalau membantah berarti membenarkan itu kata bu apa kata siapa kata bung hata ya ada di buku biografi politik hata karangan di liarnur yang tegul itu yang seribu berapa hata mengungkap apa ketika berpolemik itu dia bilang dalam bahasa belanda saya nggak ngerti intinya kalau membantah berarti membenarkan ini erik tohir membantah dan luhut membantah berarti bener tuh yang dituduhkan harusnya nggak usah dibantah partai umat desa jokowi mundur buntut dukaan luhut dan erik tohir terlibat bisnis tes PCR galam media news wow muncul partai umat mulai bersuara ya partai umat gambarnya eh terlibat bisnis tes PCR saya baca lagi yang lain ya heboh dugaan bisnis PCR menko luhut hingga erik tohir beri respons 13 jam yang lalu luhut panjaitan dan erik tohir di tuding terlibat bisnis tes PCR wah kita baca yang mana ya ini dulu deh nih gala 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 media news coba nah apa sih isinya partai umat ini yang dibikin oleh amin raiz dulu ya mengecam adanya dugaan keterlibatan menteri presiden widodo jokowi yakni menko marves luhut pisar panjaitan dan menteri bumn erik tohir dalam dugaan bisnis tes PCR yang mencuat baru-baru ini gimana ceritanya partai umat mengecam terlibatnya menteri kabinet jokowi dalam bisnis alat tes PCR kata ketua DPP partai umat Buni Yani oh Buni Yani itu dulu yang pernah masuk penjara karena melaporkan Ahok menista agama ya dia melaporkan Ahok Ahok masuk penjara dia jadi masuk penjara juga gara-gara itu ya menurut apa namanya jadi dia punya modal politik juga ya Buni Yani melalui pernyataannya di twitter selasa 2 November 2021 ketua partainya dia ketua DPP berkaitan itu Buni Yani mengungkapkan partai umat akan secara resmi menyampaikan sikap terkait kasus tersebut kepada publik iya mah hilang re yang partai lain nggak mungkin berani hehehehe golkar nggak berani karena partai pemerintah dia ini aja apa seperti kura-kura dalam pura-pura nggak tahu hehehe kalau partai umat kan posisi terus hei dia menyatakan partai umat akan menggelar konferensi PES pada rapatnya 3 November hari ini berarti ya undangan terbuka kompresi PES Rabu 3 November pukul 13.00 DPP DPP Partai Umat Jalan Tepet Timur dalam nomor 63 tulisnya selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersama elemen mahasiswa mendesak agar presiden Jokowi segera mundur ya bersama siswa partai umat desak Jokowi mundur tegasnya kata Buniyani nah sekarang alaman kedua sebelumnya nama Luhut dan Erick Thohir diduga terlibat dalam polemik bisnis TIE apa T E A PCR ya kan PCR bahkan antigen soal dugaan kedua Menteri Jokowi terlibat dalam skandal bisnis tes PCR PCR semula diungkapkan oleh mantan Direktur Publikasi Pendidikan Publik YLBHI Agustinus Eddi Kristianto oh ini asal-asalnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia namun belakangnya pihak Luhut telah membantah tudingan tersebut melalui jurubicaranya Joni Mahathri biasalah suka membantah dia Luhut kerjanya membantah dia itu si Jody itu loh ya kalau nggak membantah nggak jadi jurubicaranya nanti nggak dapat ini sesuatu kan pekerjaannya terkait dengan perusahaan yang diduka berafiliasi dengan Luhut dan juga terlibat dengan bisnis PCR Joni menyebut tak serta-merta menjadikan Luhut terlibat benar kata dia Luhut selama ini selalu menyuarakan agar harga tes PCR bisa terus turun karena bisa untung karena terus turun karena disuruh-turun sama Pak Jokowi suaramu masuk loh iya seti-hati nggak kelihatan ya kelihatan ya Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkup buat masyarakat 300 sekarang berapa 300 ya itu masih berat Pak di India aja cuma 96 ribu kita dulu pernah dari 2 juta ya sejuta terus 900 800 450 sekarang 300 ya di nol ini apa sih susah amat hidup susah masih disuruh ini suruh ini suruh bayar kayak ini loh kayak itu loh kalau bisa sih kayak apa namanya kayak yang turun-turun pijit itu loh orang-orang yang suka ngobatin orang itu loh bayar seikhlasnya masyarakat datang berbondong-bondong ya berapa bayarnya kata-kata kita suka nanya ke pasien yang lain seikhlasnya dia masukin berapa aja lewat amplop 10 ribu kayak 20 ribu kadang kalau yang gak punya duit dia memakai ini juga masukin juga kotak itu amplop tapi isinya gak ada supaya gak kelihatan dia gak bayar dia masukin amplop tapi gak ada duitnya isinya gak ada itu masyarakat kita begitu bukan nipu memang dia gak punya duit tapi pengen sehat gitu nah sementara itu jurubicara menteri BUMN Arya Sinulingga dia juga menyebut bahwa tuduhan Erick tohnya terlibat kasus terlibat bisnis PCR dililai terlalu tendisius kalau terlibat ya terlibat ya gak usah tendisiusnya gak apa-apa kenapa sih kalau terlibat kenapa apa-apa sih isu Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendisius kata Arya Selasa November nah tendisius maksudnya apa gak jelas tuh bahasa-bahasamu tuh lho Pak Arya yang gak ngerti tendisius itu apa oke sekarang apa lagi suara Erick Thohir dan Luhut diduga terlibat bisnis tes PCR lewat perusahaan GSI oh ada GSI sekarang oleh Iwan Supriyatma mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLPHI Agustinus Eddi Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi terafiliasi itu apa sih terkait ya bukan terhubung yang berkaitan gitu lah terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun antigen melalui akun Facebooknya Eddi Eddi siapa tadi? Eddi Kristianto Agustinus ini orang Kristen Agustinus nama baptis ya menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Melitim dan Investasi Luhut Binsat Panjaitan dan Menteri Biomineral Gowen nah ini masalahnya itu kan gini kalau pejabat itu jangan berdagang gitu loh maksudnya maksud ini menurut saya maksud dari Direktur YLPHI itu ya pejabat itu ya berjuang pengabdi pada rakyat kalau dalam dalam ini dalam Islam itu ada disebut pemimpin itu khadimul ummah ya pelayan dari masyarakat ya dia yang bikin peraturan Luhut yang ngatur apa itu? ngatur PCR eh PCR ngatur Covid ya tapi dia juga ikut bermain ya dia bikin peraturan dia yang juga bisnis alat-alat kesehatan itu itu jadi ada konflik interes apa itu konflik interes? benturan kepentingan dia itu sebenarnya pengen harusnya masyarakat mudah murah mendapat PCR tapi misalnya terus satu sisi lain mungkin pejabat itu bilang loh kalau murah nanti barang saya nggak laku gitu akhirnya diatur gimana dia untung masyarakat dia dirugikan sedikit nggak apa-apa yang penting barang saya untung perdagangan saya untung nah itu kan konflik kepentingan kalau dia pejabat yang ini seperti dulu Muhammad Hatta itu uang dipotong kalau nggak salah devaluasi apa-apa uang itu jadi turun harganya ya di jamannya Muhammad Hatta itu dan dia keputusan pemerintah itu akan diumumkan besok istrinya nggak dikasih tahu Rahmi Hatta itu ini apa itu? dan saya berpikir kepada diri sendiri dan saya berpikir kepada diri sendiri oh dunia wonderful lakunya Louis Armstrong tuh penyanyi cest dunia Amerika tuh i see friends shaking hands i see usah nah jadi benturan kepentingan itu itu Hattah Muhammad Hatta oleh Presiden tuh besok mengumumkan turunnya nilai rupiah istrinya nggak dikasih tahu terus begitu diumumkan istrinya tanya lo pak kalau sekarang ke Jawa Mas kok saya nggak dikasih tahu kata Hattah ini urusan negara, rahasia negara jadi saya nggak boleh ngasih tahu meskipun kepada keluarga sendiri lo pada istrinya nggak dikasih tahu jadi dia menghilangkan kepentingan pribadi membedakan kepentingan pribadi atau keluarga dengan kepentingan negara yang lebih besar dia korbankan kepentingan dirinya untuk mengabdi kepada umat dan bangsa itu Hattah yang untuk beli sepatu beli yang merknya beli itu dia menabung tiap bulan dari uang pensiunnya dari uang gajiannya itu Hattah sebagai tokoh pejabat publik dan pernah jadi wakil eh, wakil presiden itu nggak memburu kekayaan betul-betul mengabdi kepada rakyatnya kepada rakyat Indonesia kalau sekarang pejabat-pejabat berlomba-lomba tuh apa, nyari uang nyari dunia rakyatnya nggak terlalu dipentingin tuh susah rakyatnya ya dia mikirin rakyat seolah-olah tapi dia juga memikirkan bagaimana itu mengumpung sekarang momentumnya di era sekarang untuk membesarkan perusahaan kan gitu berbisnis alat kesehatan di tengah apa itu pandemi yang menyusahkan banyak orang jadi itulah yang disebut konflik interest ya Muhammad Hattah itu sudah nggak punya kepentingan interest dia sebagai pejabat tidak berdagang juga nggak punya perusahaan Muhammad Nasir begitu Agus Salim begitu ya Agus Salim orang-orang yang nggak berdagang waktu jadi pejabat publik ya nggak kalau sekarang pejabat-pejabat ini semuanya punya perusahaan besar-besar dan bersalaman dengan para taipan atau oligarki itu untuk mengamankan jadi pejabat-pejabat partai politik ya itu mereka bekerja sama ya dengan para pengusaha-pengusaha lain di luar pemerintahan untuk bersama-sama mengamankan kepentingan bisnisnya ya jangka panjang dengan cara bikin peraturan-peraturan yang nanti bagaimana setelah mereka turun undang-undang atau aturan-aturan itu yang dibuat karena lebih-lebih mereka itu bisa mengamankan ya kepentingan mereka 20-40 tahun ke depan pemerintahan rakyat mah gak gak terlalu dipikirin mereka memikirkan klik mereka sendiri nah ini sekarang ada gunakan akal sehat seorang Menko Marives ini kata Edi tadi ya yang dari YLBHI seorang Menko Marives maksudnya Luhut merangkap jabatan sebagai koordinator PPKM ya dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID-19 dan investasi lalu seorang Menteri BUMN merangkap ketua tim penanganan COVID-19 maksudnya Erick Thohir ya dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN tapi Menteri itu ternyata terafiliasi ada kaitannya dengan PT GENOMIK SOLIDARITAS INDONESIA tulis Edi ya ke suara.com suara.com telah mendapatkan izin dari Edi untuk kepentingan pemberitaan Edi merinci saham PTGAC dipegang oleh Yayasan Indika untuk Indonesia 932 lembar Yayasan Andaro Bangun Negeri 480 lembar Yayasan Nostar Bakti Persada 7242 lembar PT Anarya Kreasi Nusantara 242 lembar PT Model Ventura YC AB 242 ya lembar PT PT Toba Sejahtera 242 lembar PT Toba Bumi Energi 242 lembar PT Toba Sejahtera 242 lembar PT Kartika Bina Medikat Nama 100 lembar ini ini penguasaannya hampir seimbang ya nggak apa jadi kalau PT Toba Sejahtera digabung itu sudah banyak itu 2 PT Toba tadi ya 242 sama 242 200 PT Toba Energi 242 sama PT Toba Sejahtera 242 jadi 484 hehehehe 484 sama dengan Yayasan Andaro Bangun Negeri 485 itu Eric sama ini yang terafiasi dengan Eric dan atau apa Luhut sama besar ya jadi bukan kecil ini nggak betul kata judul bicaranya itu minoritas ya Yayasan Indika untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika energi TPK yang dipimpin oleh Ketua Kadin Arsyad Rashid sebagai Direktur Utama muter disitu di dalam Quran itu dikatakan janganlah kekayaan itu berputar diantara orang-orang kaya saja itu dikecam oleh Al-Quran kemudian Yayasan Nostar Bakti bersadar berkaitan dengan Nostar Group yang dipimpin Patrick Walujo seorang bankir yang juga menantu dari TP Rahmat bersama Grand Sugista sebagai pembina Yayasan Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek Tokopedia atau Goto PT Blue Bird TPK Bird PT Bang Jago TPK PT Sumber Alfaria Terijaya PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia dan PT Terimegah Sekolitas Indonesia TPK asik berteman dengan orang-orang pengusaha itu banyak proyek-proyek yang bisa digali yang bisa dikerjakan bersama-sama dan rakyat dan rakyat ya gak usah dipikirin terlalu jauh ya itu semua jelas bisnis kata orang YWBI tadi badan hukumnya saja PT iya kan tujuan PT adalah laba hehehe gunakan langkah sehat tujuan PT adalah laba mencari untung ingat mencari ribhun untung bukan masalah orang dilarang berbisnis nah tapi lihat dulu proses siapa yang berbisnis ya itu pejabat-pejabat itu sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat wah tegas Eddie lumayan nih tajam dia Eddie meminta DPR untuk segera menindaklanjuti dukana DPR apa berani DPR namun dia pesimis nah kan pesimistis sebab DPR hari ini juga terlalu banyak bertindak sebagai koalisi pemerintah bukan dia pesimis DPR minta bantuan musuh apalagi pasca revisi undang-undang KPK yang menempatkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif KPK menjadi tumpul dan kegiatannya berubah menjadi sekedar klub sepeda di Selarapat di Hotel Bintang 5 Indonesia ku sebelumnya saya cengengesan gini kenapa jangan saya diketawain ya saya habis gimana gak bisa berbuat apa rakyatnya menghibur dirinya sendiri kalau gak cocok saya cengengesan skip aja sekarang tapi jangan sebelum di skip di subscribe dulu ya di like dan share baru pergi tapi jangan abisin dulu nih bacaan saya sebelumnya koalisi masyarakat sipil untuk kesehatan dan keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih 23 triliun rupiah perputaran uang dalam bisnis tes PCR 23 triliun di Indonesia dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar 10 triliun perputaran uang ya market size nya besar juga ya bisnis PCR ya ah padahal saya hari ini mau bisnis indomie telur udah beli kemarin telur mie goreng itu 102 ribu ya isinya 40 satu dus bawang itu 90 ribu ya istri saya beli pokoknya saya ngasih uang 300 sama itu dapet 3 dus masing-masing 40 bawang indomie bawang sama indomie goreng sama soto masing-masing 40 satu dus tuh itu sama kopi 50 ribu berapa hensin itu tiga macam indokafe kopi luak sama kapal api sedikit-sedikit enggak ada shhh 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 ini bisnisnya PCR saya bisnis kopi 3 ribu hahaha kalau indomie mentelor ada yang bilang 8 ribu pak 8 ribu 8 ribu kemurahan 10 ribu disana 15 di Jakarta ya di sini mah jual 8 ribu atau 10 ribu kali ya karena telornya aja kan 2 ribu indomie 3 ribu 5 ribu untuk 5 ribu potong gas sama air sama tenaga pantas kali 10 ribu ya nah ini mah bisnis PCR sepuluh berapa untungnya 10 triliun potensinya perputaran uangnya 23 triliun nggak kebayang tuh saya bisnisnya bisnis indomie ini koalisi masyarakat ini terdiri dari Indonesia corruption watch ICW Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YBLH Lokataru Lokataru itu Haris Azhar ya dan lapor Covid-19 udah udah sampai itu ya udah angka ini akan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR untuk syarat penerbangan domestik dan akan diperluas ke transportasi umum lain pada akhir tahun wah saya kalau gitu ini gimana ya apa namanya tes PCR akhir Desember ini berarti saya harus kalau ke Parung naik angkut tes PCR ya angkutnya kan 3.000 tes PCR nya 300.000 ya mendingan jalan kaki saya padahal saya mau ke Turki loh Turki duitnya nggak ada masih PCR nanti pulang di karantina 5 hari ya taruh di Wisma atlet susah bener sih hidup di Indonesia semoga kita tetap bahagia ya jangan lupa tetap sholat 5 waktu tetap ngaji Quran tetap infak ya boleh sedekah itu infak saya nggak ngajak bisnis loh saya nggak ngajak patungan investasi saya nggak ngajak patungan aset seperti Yusuf Mansud dulu loh saya ngajak penonton untuk infak ya saya bikin mau bikin 74.000 masjid syuhada pesantren Jurali di 74.000 desa selama 100 tahun baru satu belum selesai hari ke 69 silahkan di transfer ya sedikit banyaknya untuk beli keramik semen cakar ayam ya mau bikin dua lantai silahkan kirim aja ke ini ke BSI ya Bank Syari Aman Diri kalau mau silahkan ya kalau nggak ya keterlaluan BSI 1 0 1 2 6 5 6 7 8 1 atau BCA 7 0 0 5 1 1 6 8 2 1 Jazakumullah Khairan kastirannya maaf mohon maaf lain matinya saya jangan ngesan ya nggak papalah kalau silahkan marah ya marah saya nggak apa-apa yang penting di transfer uangnya ke dua rekering tadinya semoga Allah membalas amal jariah bapak ibu kakak dan adik semua membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda siapa kata Rasulullah siapa yang bangun masjid maka Allah akan membangunkan rumah di surga buat orang yang bangun masjid itu mohon maaf lahir patihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fasbir Sobran Jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah misalnya di ini ya di upload pakai wifi di wafiyu dibawah terima kasih 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 terima kasih